yang gampang-gampang dulu ini plugin low profile banget pasti udah pada tahu yang namanya Fruity balance oke sempat kontroversi pluginnya karena ini ada balance sama volume cuman dua knob doang ya kenapa sih pakai plugin apa namanya panning sama volume di sini udah ada volume di di atas nih di channel Rack udah depending juga di channel Rack kemudian di mixer juga udah ada planning udah dari volume juga di sini terus ini buat apaan umumnya ini dipakai kalau misalnya lo mau pakai pecer di dalam pecer ini untuk setting volume sama balance-nya ini kan dari FL Studio masuk kemudian efek di sini kemudian keluar lagi ke FL Studio bisa aja di atur volume-nya lewat sini lewat mixer cuman umumnya orang-orang yang biasa pakai pecer itu pakai fruity balance jadi kita bisa atur volume pening di dalam pecer ini yang umum digunain sama orang contohnya ya misalnya gue mau otomasi volume ya klik kanan create automation klip Oke jadi volume disini gua mau otomasi nih oke kalau kita kita apa namanya lihat naik turun naik turun naik turun volume-nya misalnya di di pet apa dia piano apa dimana aja mau otomasi volume kemudian begitu lo otomasi volume yang dimixer ini lo mau gain gain staging ah nih volume kegedean nih gua kecilin dulu lah nggak bisa Bos tetap dia balik naik ke situ lagi jadi kalau lo otomasi di volume mixer lo nggak bakal bisa gain staging setengah mampus gain stagingnya lo bisa sih taruh fruity balance disini lo gain staging lewat sini ya kan atau bisa juga lo otomasi di volume dimana jadi biarin aja di mixer kemudian otomasi volume pakai fruity balance lo insert kemudian create automation klip jadi ini enggak ganggu enggak ngeganggu gain staging lo lo mau kecilin lo naikin mau dikecilin dikit tetep dia ada volume otomasi lewat fruity balance di dalam mixer insert gitu aja kegunaannya kayaknya semoga bermanfaat bagi yang belum tahu yang banyak yang udah tahu sih ini bener-bener terhibur sampai ketemu lagi